Selain kuliner yang khas, setiap bulan Ramadan di Kabupaten Banyuangi, Catimur juga banyak ditemui buah kerai. Buah ini kerap diburu oleh pembeli karena menjadi bahan utama minuman yang menyegarkan untuk menu berbuka puasa. Para pedagan pun panen rezeki serta omsetnya bisa mencapai 2 juta rupiah per hari. Di Kabupaten Banyuangi terdapat buah khas ketika bulan suci Ramadan tiba. Buah tersebut yakni kerai. Buah kerai ini mirip buah belewa, hanya saja bentuk buah tersebut lebih lonjong mirip pentimun. Untuk tekstur buah belewa terbilang lembut serta memiliki aroma yang khas. Biasanya buah ini disajikan dalam bentuk minuman dingin untuk berbuka puasa. Penjual buah kerai ini menjamur dan mudah dijumpai di sekitar Jalan Raya Jember, tepatnya Desa Pakistaji Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuangi Jawa Timur. Salah satu pedagang buah kerai, Herman mengatakan setiap tahun ia selalu berjualan buah kerai. Dirinya mengaku berjualan buah kerai ini merupakan tradisi turun-temurun dari keluarga. Tradisi, orang di Sapa Kecamatan tadi jual buah kerai kalau menjelang bulan kuasa ini masih berkait. Setiap bulan kuasa. Jadi, dirinya kalau menjelang bulan kuasa, yang sekiranya sudah biasa jualan, pasti jualan sekali. Setiap tahun ya Pak? Setiap tahun sekali. Sementara, untuk harga buah kerai rata-rata dibanderol dengan harga 15.000 rupiah hingga 20.000 rupiah per buahnya. Ia juga menyebut untuk harga persatuan buah tergantung dari ukurannya. Dari Banyuangi, Rizky Hidayat Nasional TV melaporkan. Terima kasih.